teman-teman balik lagi kali ini kita bakal membahas tentang penyekat ambilan kembali serotonin norepinefrin atau SNRI mekanisme dan efek sampingnya SNRI ini adalah obat ya teman-teman contohnya itu adalah penlafaksin duloxetin dan despenlafaksin mungkin disini kita baca dulu singkatan-singkatannya disini ada 5HT itu serotonin BDNF itu faktor neurotropik turunan otak SSP itu sistem salaf pusat dan SST itu adalah sistem salaf tepi yang pertama dari farmakologinya disini mungkin dari farmakokinetiknya dimana obat SNRI ini dibersihkan dari sirkulasi oleh hepar yang mana nanti terjadi penyesuaian dosis yang dibutuhkan pada pasien dengan gangguan hepar atau pasien yang mendapatkan agen penyekat atau penginduksi citrochrom citrochrom ini ya CYPD26 kemudian untuk farmakodinamiknya itu patofisiologinya adalah menyekat ambilan kembali transporter NA NAT transporter dan transporter serotonin serotonin transporter teman-teman mekanismenya itu serotonin dan NA tadi itu bertahan disinap lebih lama dan memperpanjang atau memicu potensiasi neurotransmisi dimana disini yang pertama mengakibatkan penurunan gejala ansietas dan juga depresif dari pasien karena terjadi inhibisi ambilan kembali pada sinaps yang tidak sepenuhnya menimbulkan efek secara tidak langsung menyebabkan peningkatan pada pelepasan protein neuroprotektifnya seperti BDNF yang dalam beberapa studi diindikasikan memiliki efek anti-inflammasi dan untuk durasi tata laksananya selama 3-8 minggu atau lebih dibutuhkan untuk menghasilkan efek klinis juga disini akibat dari serotonin dan NA yang bertahan disinap lebih lama juga mengakibatkan diantaranya peningkatan NA peningkatan NA ini akan menimbulkan tanda dan gejala seperti nausea atau mual muntah diaforesis konstipasi dan mulut kering juga terjadi peningkatan dari serotonin itu sendiri yang mengakibatkan tanda dan gejala berupa pusing anoreksia insomnia kelelahan vertigo pusing berputar disfungsi seksualnya dan juga jadi kenaikan dari berat badan juga dapat mengakibatkan aktivitas berlebihan serotonin di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi yang menimbulkan komplikasi sindrom serotonin diantaranya berpengaruh pada perubahan kognitifnya seperti nanti tanda dan gejalanya agitasi akatisia atau juga dapat terjadi abnormalitas neuromuskuler yang dapat menimbulkan manifestasi klinisnya yaitu klonus okuler tremor hiperreflex dan klonus otot dan hiperaktifitas sistem otonom yang dapat menimbulkan hipertensi takikardi dan dilatasi pupil dan yang terburuk adalah kematian juga akibat dari serotonin dan NE yang bertahan di sinap lebih lama ini akan mengakibatkan mekanisme putus obat atau penurunan asupan obat yang terjadi secara mendadak yang mengakibatkan penurunan kadar dari serotonin dan NE di sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi yang mengakibatkan pasien ini sakau dan tanda dan gejalanya seperti pusing diarin somnia mulai muntah dan nyari kepala juga disini aktivitas berlebih serotonin juga dapat diakibatkan oleh overdosis intensional interaksi antara obat yang tidak disengaja juga reaksi yang tidak disangka pada dosis terapetik oke mungkin itu aja teman-teman dari aku terima kasih sudah nonton videonya semoga bermanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya sekian bye-bye selamat menikmati